Halo teman-teman, ketemu lagi bareng si O di sini Oke, apa kalian melihat sesuatu yang berbeda hari ini di video aku sekarang? Oke, makasih emang ya, sekarang aku bikin videonya berdiri Soalnya biasanya kan aku kalau bikin video itu dudukan Jadi sekarang aku berdiri Tapi bukan itu yang aku masuk Hari ini aku pakai soplen lagi Jadi hari ini aku bakal seperti biasa yaitu unboxingnya udah Ya kalian bisa lihat sendiri, soplennya pun udah aku pakai Video unboxing dengan penjelasan aku di video kali ini akan terpisah Soalnya kemarin aku ada alasan tertentu Sedangkan si soplennya itu harus aku pakai waktu itu Jadi aku buru-buru buat video unboxing waktu kemarin itu Tapi seperti yang kalian lihat Aku kayak nggak pakai soplen kan Aku ini pakai soplen yang warna hitam Perlu kalian tahu ini adalah kali pertandanya aku beli soplen yang berwarna hitam Soalnya biasanya aku tuh kalau nggak beli soplen warna biru Berlaku pernah nggak ya? Nggak, berlaku belum pernah yang pernah itu abu-abu Sokla Udah itu dulu Manas banget anjay Jadi soplen ini tuh nggak kayak soplen kebanyakan yang warna hitam yang bikin mata kalian efek mata kalian aja blow banget gitu loh Jadi ini tuh kayak natural banget gitu Soalnya aku nggak pakai, kayak nggak pakai kan Nah kalau tempat soplennya sendiri aku seperti biasa aku beli di Pink Rabbit Pink Rabbit yang kayak kemarin Dan alasan aku kenapa mau beli soplen hitam soalnya biasanya aku nggak pernah dan belum pernah kepikiran sih buat beli soplen hitam Soalnya ya aku ingin mencoba soplen yang natural banget gitu loh Karena ada acara yang ingin aku datangi dan aku ingin pakai soplen yang nggak terlalu mencolok yaitu soplen hitam Dan kenapa aku pilih soplen ini? Soalnya di toko Pink Rabbit ini satu-satunya soplen hitam yang ada cuma ini Yang sedang diskon Jadi aku mengincar soplen yang sedang diskon di Pink Rabbit Sebenernya oke, sebenernya banyak banget yang lebih murah di tempat lain Maksudnya di toko-toko online yang lain Tapi seperti yang aku udah bilang Aku tuh nggak mau asal-asalan beli soplen di tempat lain Soalnya aku udah nyamannya di Pink Rabbit Dan kebetulan cuma ini yang lagi diskon Jadi aku melihat ini Sebenernya aku kayak coba-coba sih Dan soplen yang aku pakai ini bermerek Apa ya? Gua lupa Soplennya itu mereknya Kitty Kawai Jadi Kitty Kawai itu di packagingnya itu di botol kayak gini Kalau kemarin kan aku pakai itu packagingnya kayak tempat soplen biasa itu Kalau Kitty Kawai kayak gini Dan basically aku lebih suka tempatnya nggak di botol Soalnya ini susah banget sih buat di botol Dan ya aku orangnya nggak suka ribet gitu loh Packagingnya tetap kayak kemarin kayak gini Ini tempat soplennya Kayak kemarin kita dapet kartu Kartu kayak kartu buat di upload gitu Terus juga dapet kayak gini nih Terus sama si soplennya Tentu aja 2 botol kayak gini Terus juga sama case-nya Tempat si soplennya itu Dari penampakan soplennya itu tuh Ini tuh kayaknya simple banget Makanya kata aku tadi efeknya itu nggak sehitam Kayak orang-orang yang kalian sering lihat di Instagram Foto-foto Instagram gitu Jadi mata kalian tuh nggak beneran kayak gede kayak boneka gitu loh Ini tuh masih kayak normal jadi kayak masih bisa dipakai setiap hari Maksudnya buat Hari-hari biasa itu kayaknya oke banget gitu loh Soalnya ini kayak nggak pakai Cuma kayak bikin efek cerah ke mata kita gitu loh Tanpa membuat efek yang terlalu supply banget gitu 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 Soalnya waktu aku lihat juga Waktu pertama kali pengen open Apa ya? Apa aku nama ini? Unboxing itu Si lensi Si soplennya itu tuh cuma ada kayak garis-garis hitam Di sekitar diantara di pinggiran-pinggirannya itu Terus lainnya itu cuma bening gitu loh Jadi pas waktu dipakai tuh kayak nggak terlalu ada perubahan Cuma kalau mata aku kan emang bawaannya coklat Tapi kalau setelah pakai si soplen ini Jadinya kayak lebih kecerah banget gitu loh Jadinya bagus gitu Soalnya kan aku coklatnya tuh coklat Coklat bluk gitu coklat Kayak gitu lah Nah ini dia aku bakal liatin unboxing pertama kalinya Jadi aku unboxing si soplen ini berikutnya Maaf ya kalau videonya itu terpisah Aku mau unboxing Jadi maaf kalau video ini nanti bakal terpisah dengan opening dan penjelasannya Dikarenakan sesuatu Harap paling mengerti Aku langsung unboxingnya Soalnya aku lagi lumayan situ Tapi aku mau unboxing sekarang Karena soalnya ini nanti mau kepake Aku dulu Harap mengerti lah Apa? Gunting lagi Ketikawe jadi dia itu kemasannya di dalam botol Soalnya aku juga udah pernah beli sebelumnya Yaitu yang varian dari Ketikawe kayak gini Dan emang kalau Ketikawe itu dia itu dibotol kayak gini Dan kata aku mah Kalau yang botol ini kayak susah buat Itu Kepada susah Yuh 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 Perubahan patuh Tuh lagi buru-buru sebenernya Makanya aku mau bikin videonya terpisah Kalau tidak biasa kita dapet Ini Ih Aku lagi buru-buru susah Ah Tuh Allah ku akbar Allah ku kari Aku nempel Aku benci Ini dia Cashnya Aku beli tanda seperti ini Biar kalau yang sebelah sini itu sebelah kanan Aku pindahin ke sini dulu Aku sudah pindahkan ke sini Dan mari kita langsung coba Kita mau coba yang kesebelah kanan dulu Itu kayak ada garis hitamnya gitu loh Tapi Lainnya Benih Nih Bagus loh ya Bakal gak terlalu hitam banget kayak yang Orang-orang gitu loh Soalnya ini hitamnya cuma kayak di pinggirannya Dulu yang gitu loh Jadi kayak natural banget Bahkan ini natural banget Jadi ini cocok buat sehari-hari sih Ini yang netes ini bukan air mata aku ya Tapi ini Sairan dari soplenya ini Soalnya tadi aku ngambilnya sama airnya Dan lumayan enak juga sih Gimana bagus gak Nah itu dia Bagaimana Bagus kan Kalau menurut aku ini Gacet banget buat sehari-hari Buat hand on Tapi buat kondangan juga gak apa-apa sih Kalau menurut aku Soalnya ya bagus juga Soalnya membuat efek cerah ke mata kita gitu Tapi aku masih penasaran dengan warna black yang lainnya Maksudnya warna hitam yang bisa mendominasi mata kita Biar kelihatan kayak mata boneka gitu loh Aku juga masih pengen beli yang itu Terus aku juga Masih pengen beli yang warna-warna lain Entah itu kapan Soalnya aku sekarang kan lagi gak kerja Jadi aku harus Menabung dulu Untuk bisa mereview dan unboxing buat kalian Mohon maaf aja Kalau di channel youtube ini Aku jarang upload Soalnya emang channel youtube ini kan Berisikan cuma Unboxing Review Dan juga kadang-kadang Mukbang Sekarang ini aku Sedang program diet Walaupun banyak gagalnya Jadi aku belum bisa terlalu banyak makan-makanan Paling juga aku Nanti kalau makan itu Makan yang boleh aku makan doang Jadi bingung juga gitu loh Mau Mau kurang tapi aku nyabokan keadaan diet Mau beli sesuatu Aku yang sedang nganggur Dan aku juga harus Menabung dulu Untuk bisa mereview Apapun meng unboxing Barang-barang buat kalian Ya Oke Inti dari review ini Apakah bagus Atau enggak Produk dari KTKW Soflen ini Menurut aku bagus banget Ini sama aja Kayak Soflen yang kemarin Ringan dan juga Nggak kerasa Ini beneran Nggak kerasa banget Aku pakai Soflen Kalau kemarin itu Aku pakai Kayak masih ada kan Kalau Soflen kemarin itu Kayak ada Ada apa ya Apa sih Bahasanya itu Kayak Kayak gambar-gambarnya itu Motif Motif si Soflen itu Kan ada gitu Jadi di tengah-tengahnya bening Jadi kalau kita Kadang aku Jalan itu Kayak masih Kehalangan Itu loh Kupil mata akunya Tapi kalau yang ini Karena cuman Di pinggir-pinggirannya itu Doang yang hitam Terus yang lain Yaitu mendominasinya Yang bening Jadi ini tuh Kayak beneran Kayak nggak pakai Soflen Sama sekali Sudah nggak peringan Dan juga enak banget Aku pernah pakai Hampir 12 jam itu Dan itu tuh Mata aku nggak pering sama sekali Enak banget Oke itu dia video aku kali ini Semoga kalian suka Atas review aku kali ini Dan juga Kalau ada kritik dan saran Kalian komentar aja di bawah Nanti aku akan coba Memperbaiki Entah itu dari segi Bicara aku Entah itu dari segi Penyampaian aku Bicara sama penyampaian Sama aja Entah itu dari Apanya gitu Kalian kritik aja Kecuali kalau kalian Mau kritik tentang muka Yang muka aku kayak gini Jadi Sudah Gue tibenerinnya Yang muka aku kayak gini Oke itu dia Thanks for watching Bye-bye Bye-bye Bye-bye